Intro Fadlizon, oposan spesialis seuzon Harus mudik lancar, masih dinyinyiri juga Diolah dari detik.com Mengamas sebuah serangan kepada kebijakan tak populer dari pemerintah Dengan tujuan mengkardilkan kebijakan lain yang dinilai berhasil Boleh jadi merupakan spesialisasi seorang Fadlizon Namun karena tujuannya semata-mata mencari kesalahan lawan politik Dan tidak disertai analisis semata Publik akan balik menilai dirinya tak lebih dari sumber nyinyir dibanding pemberi solusi Kita bisa menilai bahwa dari angka statistik pemudik Yang dari segi jumlah mengalami kenaikan dibanding peristiwa seruwa pada tahun lalu Seharusnya menjadi dasar perhitungan seorang analis Tulen Tak bisa dianggap adil jika fakta statistik itu tidak dipertimbangkan sama sekali Dan hanya fokus pada kecurigaan sebagai titik berat penilaiannya Perhitungan kementerian berhubungan Rata-rata kenaikan jumlah pemudik yang mencapai 7% untuk moda angkutan laut dan darat Menggambarkan tarif tol yang dicurigai Fadlizon sebagai berkah kelancaran mudik tidak berdasar Pernyataan tak lucu pun dilomparkan Fadli ketika menyebut Kelancaran mudik tahun ini bukanlah sesuatu yang harus dilebih-lebihkan Karena menurutnya itulah tugas pemerintah memberikan kemudahan dan fasilitas kepada masyarakat pembayar pajak Memang itulah tugas pemerintah memberikan kemudahan dan fasilitas karena rakyat membayar pajak Pajaknya itu dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk fasilitas publik Ujar Fadli seusai silaturahmi di rumah dinas ketua DPR Kompleks Wedia Chandra, Jakarta Selatan Rabu 5 Juni 2019 Fadli mengatakan sudah seharusnya mudik tak boleh ada hambatan Fadli juga masih mendengar adanya keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan mudik tahun ini Ya memang seharusnya kan mudik itu tidak boleh ada hambatan Yang saya banyak dapat keluhan itu harga tiket pesawat mahal Jalan tol masih mahal gitu Jangan-jangan Karena itu menjadi semuanya lancar Karena orang tidak sanggup memakai jalur-jalur yang konfiniens Yang enak Kata Fadli Sebelumnya Menhub Budikarya Sumadi mengatakan Mudik tahun ini berhasil karena adanya pembangunan tol trans Jawa dan Sumatera Selain itu kesuksesan mudik tahun ini karena penerapan sistem one way dari gerbang tol masuk Cipali, Jawa Barat ke Semaran, Jawa Tengah Bahwa tahun 2019 adalah suatu pembuktian bahwa pembangunan infrastruktur tol trans Jawa Itu sangat berguna bagi konektivitas dari kota ke kota terutama di Jawa Ini secara kualitatif dapat ditemui di beberapa media Katakan dari Jakarta ke Semarang 6 jam Jakarta ke Solo 8 jam Jakarta Surabaya kurang dari 10 jam Satu angka kualitatif yang menggembirakan dan dari kepuasan para pemudik ini Ujar Budikarya di Gedung Kemenhub, Jakarta Selasa 4 Juni 2019 Memang akan sangat menarik jika komentar tentang kebijakan populer pemerintah yang berasal dari Fadli Zone justru bernada positif Ambil contoh ketika Gubernur Anies Baswedan menyatakan terima kasih kepada Presiden yang telah membagikan 30 ribu sertifikat tanah kepada warga Jakarta Pusat Kala itu, Fadli Zone hanya menyebutnya sebagai ucapan basat basi dari Anies Masalah sertifikat tanah itu Orang urus tanah jadi sertifikat Apa istimewanya? Orang urus KTP, KTP jadi Orang urus KK, KKnya jadi Gak ada yang istimewa di situ Dikaitkan dengan program Sudah ada dari jaman Soeharto sertifikat gratis Gak ada yang istimewa Dan gak perlu jadi kampanye Kata Fadli Zone waktu itu Komentarnya akan terlihat kontras Jika dibandingkan dengan ketika membahas persoalan prolegnas dirahnya sendiri Yakni DPR Menanggapi penilaian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Forum API Akhir tahun lalu, Fadli Zone meminta masyarakat memaklumi kinerja DPR yang menurun Terkait kesibukan mereka menghadapi pemilu di daerah pemilihan masing-masing Jika dicermati sepintas Publik tak patut memberikan toleransi kepada kalangan parlemen Karena bukan hanya kali ini saja mereka memperlihatkan kinerja buruknya Setiap tahun, sepanjang pengamatan kita Tak pernah ada pencapaian mengembirakan dari target dan program yang mereka terapkan sendiri Barangkali kita bisa melihat Fadli Zone sebagai representasi kalangan legislatif Bahwa kinerja buruknya justru disebabkan oleh kesibukan mereka mencari-cari kelemahan eksekutif yang dinilai kontraproduktif Ketimbang mengevaluasi kinerjanya sendiri Buktinya, alih-alih menyampaikan apresiasi kepada prestasi pemerintah Fadli bahkan tidak melihat pencapaian pemerintah dalam penanganan arus mudik itu sebagai hal yang positif Mendekonstruksi kebijakan pemerintah adalah salah satu kesenderungan yang digunakan oleh Fadli dan kawan-kawan Dan cerita ini sebenarnya tidak lepas dari posisi dia sebagai oposan Namun, karena cara mengeluarkan narasinya sangat tendensius Publik justru lebih melihatnya sebagai tidak berkualitas Bayangkan, mengeluarkan perintahan hanya berdasarkan perasaan curiga Karena fakta tentang tarif tol dan tarif penerbangan dipaksakan sebagai penyebab lancarnya tradisi mudik pada tahun ini Hanya dimungkinkan keluar dari seorang yang berotak keruh dan penuh asumsi Sebenarnya kita akan cukup memahami kalau saja seorang pimpinan TPR menyampaikan apresiasi kepada langkah positif pemerintah Tidak ada salahnya Dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kepada publik Terlepas dari posisinya sebagai kubu yang berbeda Fadlizon seharusnya bisa mengatasnamakan diri sebagai perwakilan legislatif Memberikan penilaian positif Namun, sangat disesalkan Jika kerja keras banyak pihak ini tak membuatnya bergeming dari tradisi buruknya Sebagai oposan yang selalu berburuk sangka Alias suku zon Tampaknya, Fadlizon memang selalu menampatkan dirinya Bukan sebagai penyeimbang dalam pengertian konstruktif Melainkan penyeimbang dalam pengertian sebaliknya Barangkali, prinsip hidup Fadlizon selalu berpatokan Jika punya kesempatan dan tema buruk tentang pemerintah Kenapa harus menyampaikan kalimat yang menguntungkan mereka? Terima kasih telah menonton!